Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan Hari-hari kita, kita bisa merasakannya Siang dan malam Kadang, seringkali kita bangun di malam hari Tapi, hati kita goflah Yang diingat dunia Yang dibicarakan dunia Yang didengar dunia Yang dilihat dunia Dan kita saksikan Kehidupan manusia di akhir zaman Tidak sedikit orang-orang yang Mencari dunia di malam hari Lihat oleh kita Dan rasakan oleh kita Berapa banyak juga perusahaan-perusahaan Hatta perusahaan pemerintah sekalipun Yang harus melibatkan pekerja-pekerja di malam hari Kita tafakuri kehidupan manusia di akhir zaman Bahkan acara hiburan-hiburan di malam hari Acara olahraga di malam hari Acara nonton Nonton bola Nonton itu, nonton ini di malam hari Kehidupan manusia di akhir zaman Demi dunia Sudah menghabiskan Siang dan malamnya Menguras Alam fikirannya Tenaganya Segalanya Maka Kita semuanya Berkumpul bersama-sama Walaupun tidak setiap malam Minimal dalam tujuh malam Ada satu malam Yang kita habiskan Untuk berdikir kepada Allah Beribadah kepada Allah Mengkaji ilmu Allah Beristighfar kepada Allah Membaca Quran Membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Memuji kepada Allah Memuji kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Berdoa Dan mendoakan Semua muslimin-muslimat di muka bumi ini Baik yang masih hidupnya Yang sudah ada di alam barzakhnya Kita doakan bersama Dan mendoakan semua orang-orang Yang belum mendapatkan hidayah Juga semua bangsa jin Yang belum mendapatkan hidayah Dan kita juga berdoa Bagi yang sudah mendapatkan hidayah Agar disempurnakan hidayahnya oleh Allah Acara kita ini Juga untuk mengkifarati Kelalaian kita Yang nyaris menghabiskan Hari-hari kita dan malam-malam kita Hati lalai Dari Allah Lalai Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hari-hari kita dan malam-malam kita Yang lalai itu Kita kifarati Dengan meleknya kita Satu malam dalam tujuh hari Dalam tujuh malam Dan juga Acara kita ini Agar menjadi Jawaban Dan acara kita ini juga Merupakan latihan Dalam mujahadah Dalam takorub kepada Allah Di zaman kita Tidak sedikit juga Umat Islam yang mempermasalahkan Ngaji Semalam suntuk Lalu juga Sebagian ada yang Menganggap bahwa Lebih baik tahajud Sebagian Menganggap Bahwa Lebih baik Istirahat Tidur Di malam hari Pemikiran 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 Ini Seharusnya tidak muncul Dari Orang-orang yang beriman Karena Kalau Dihayati Bersama Kehidupan Manusia Bahkan umat Islam Itu sendiri Sudah hal yang lumrah Di akhir zaman ini Yang bisnis di malam hari Pabrik-pabrik Dan perusahaan Yang Jalan di malam hari Bahkan Hiburan-hiburan Yang menghabiskan Malam Bahkan itu Bisa terjadi Setiap malam Kita dengar Suara Mobil Mobil Truk Mobil Bus Mobil Angkutan Kita dengar Juga Suara Pesawat Terbang Kita lihat Kehidupan Manusia Dan Banyak Di sana Umat Islam Yang kerja Tidak tidur Di malam hari Ada yang mengerjakan Pekerjaan Bisnisnya Sekolahnya Dan sebagainya Dan ini sudah menjadi Hal yang lumrah Yang biasa Dan ini tidak diperdebatkan Tidak di kalangan Pemerintah Tidak di kalangan Ekonom Tidak di kalangan Ulama Sekalipun Tidak ada yang berkata Yang punya pemikiran Lebih baik tahajud Daripada cari duit Lebih baik tahajud Daripada nonton bola Daripada nonton itu Nonton ini Dan sebagainya Itu tidak dimunculkan Dan ini Sesungguhnya adalah Kehidupan Yang Bisa Merusak nilai-nilai Agama Ketika manusia Sudah menghabiskan Siangnya Dan malamnya Untuk dunia Ada yang menghabiskan Demi politik Ada yang Menghabiskan Demi hiburan Bahkan Bahkan Kesananya Demi maksiat Pahami oleh kita Coba Hayati Kehidupan Manusia oleh kita Dan di dalamnya Umat islam Berapa Puluh ribu Di Indonesia Pasar-pasar Yang buka Di malam hari Sudah ramai Bawa dagangan Ke pasar Dari kampung Dari gunung Dari isyak Nanti pulang pagi Pulang pagi Pulang pagi Pertanyaannya Apakah Tidak ada Siang Untuk Mencari Nafkah Apakah Tidak ada Siang Untuk Hiburan Apakah Tidak ada Siang Untuk Kegiatan Kegiatan Dalam Kehidupan Manusia Pertanyaan Ini Tidak akan Digubris Oleh Siapapun Ketika Manusia Punya Keinginan Untuk Pokoknya Kalau malam Kamu Harus Tidur Kalau Kamu Mau Bangun Tahajud Bisa Enggak Kira-kira Begitu Ya Bisa Ada yang Habis Dengan Gapleh Ada yang Habis Dengan Macem-macem Ada yang Dengan Ngobrol Habis Semalaman Nah Namun Kenapa Ketika Ada Sekelompok Umat Islam Yang Sengaja Menghabiskan Malamnya Dalam Berdikir Kepada Allah Lalu Dipermasalahkan Ketika Menghabiskan Malamnya Dipakai Mencari Ilmu Allah Lalu Dipermasalahkan Nah Munculnya Pemikiran Ini Sebetulnya Pemikiran Ini Tidak Tidak Seharusnya Muncul Dari Benak-benak Muslim Seharusnya Memang Kehidupan Muslim Itu Kalau Bisa Menghabiskan Siang Dan Malamnya Dalam Hidupnya Untuk Berdikir Kepada Allah Beribadah Kepada Allah Mencari Ilmu Allah Dan Lakukanlah Selama Bisa Yang penting Bisa Beribadah Tapi Karena Manusia Kan Tidak Bisa Menghabiskan Siang Dan Malam Untuk Hatinya Selalu Ingat Kepada Allah Perlu Tidur Perlu Istirahat Dan Orang Yang Kadang Tidak Tidur Semalam Hari Di Dalam Berdikir Atau Di Dalam Beribadah Atau Di Dalam Mencari Ilmu Tapi Bukan Berarti Tidak Tidur Sama Sekali Dalam Satu Kali 24 Jam Tidak Tapi Menggantikan Jadwal Tidur Bukan Tidak Tidur Sama Sekali Tapi Menggantikan Jadwal Tidur Ada Yang Tidur Dulu Tadi Siang Kan Ada Yang Siap Siap Tidur Siang Ini Pagi Ini Begitu Kan Padahal Kalau Bisa Kalau Mampu Hati Selalu Ingat Kepada Allah Kalau Mampu Siang Dan Malam Tidak Tidur Dalam Hidup Kita Alhamdulillah Lakukan Namun Ketika Kita Tidak Mampu Tubuh Tubuh Ini Membutuhkan Istirahat Maka Kita Mau Tidak Mau Harus Istirahat Dan Mau Tidak Mau Agar Tidak Rusak Tubuh Kita Kalau Kita Pingin Kuat Pingin Lebih Banyak Ingatnya Kepada Allah Mau Tidak Mau Harus Dilatih Tidak Bisa Sekaligus Dalam Sehari Semalam Biasa Tidur Umpaknya Delapan Jam Kurangi Sedikit Sedikit Kurangi Dan Di Istiqomah Jadi Tujuh Jam Jadi Enam Jam Jadi Lima Jam Dan Semua Para Awliya Awliya Allah Yang Dikasih Kemampuan Oleh Allah Untuk Bisa Tidak Tidur Berhari Berpuluh Puluh Hari Ada yang Empat Puluh Hari Hanya Satu Kali Itu Bunyuk Sekejap Sekejap Itu Sudah Cukup Nanti Empat Puluh Hari Lagi Tidak Tidur Siang Dan Malam Ada Seperti Itu Ada Yang Seperti Itu Namun Itu Semua Melalui Riyadhah Melalui Latihan Latihan Ingat Hati Jadi Selalu Hati Ingat Kepada Allah Siangnya Dan Malam Dilatih Terus Latihan Mengurangi Jadwal Tidur Dilatih Sampai Kuatnya Tapi Kalau Tanpa Latihan Tidak Boleh Karena Akan Berefek Merusak Dan Kita Dilarang Oleh Allah Merusak Merusak Tubuh Kita Dilarang Maka Istirahat Tidur Nanti Merupakan Keharusan Juga Secara Syarai Secara Syara Ketika Badan Ini Membutuhkan Istirahat Pahami Pahami Oleh Kita Semua Maka Walhasil Di Di Akhir Zaman Ini Siapa Di Antara Kita Yang Bisa Menghidupkan Malam Malam Hari Siapa Di Antara Kita Yang Bisa Bikin Perbandingan Atau Pembanding Pembanding Hati Yang Tidak Ingat Kepada Allah Yang Ingatnya Kepada Dunia Hati Yang Mengikuti Hawa Naksunya Mengikuti Syaitan Dan Sebagainya Hingga Tidak Tidur Semalam Suntuk Siapa Di Antara Kita Umat Islam Yang Mampu Mengadakan Pembanding Itu Tuh Yang Lain Cari Duit Mana Umat Islam Yang Di Malam Hari Cari Ilmu Tuh Yang Lain Menghabiskan Malamnya Dipakai Hiburan Pakai Nonton Pakai Itu Dan Ini Mana Umat Islam Yang Bisa Menghabiskan Malamnya Dipakai Berdikir Pakai Bersolawat Pakai Quran Pakai Salat Pakai Menghafal Ilmu Memahami Ilmu Nah Fahami oleh kita Semuanya Allah 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 Maka harus ada Harus ada Salah Seorang Atau Sekelompok Kalau Tidak Semuanya Yang Menjadi Pembanding Harus ada Dan Ketahuilah Bahwa Majlis Seperti ini Merupakan Latihan Bagi para Pejuang Pejuang Di jalan Allah Karena Para Pejuang Pejuang Di jalan Allah Berbeda Dengan Orang Orang Yang Bukan Pejuang Kalau Pejuang Harus Tangguh Harus Tangguh Jiwanya Harus Tangguh Badannya Tenaganya Kemampuannya Harus Lebih Daripada Yang Lain Lihat Para Pejuang Pejuang Ya Contoh Kalau Kita Hayati Kehidupan Para Pengaman Negara Kan Kehidupan Para Pengaman Negara Ya TNI Coba Kita Hayati Kehidupannya Samakah Latihan Di dalam Kehidupannya Dengan Yang Lainnya Dengan Umumnya Manusia Tidak Kehidupannya Luar Biasa Artinya Deluar Kebiasaan Bagaimana TNI Dididik Supaya Menjadi Manusia Yang Tangguh Karena Ini Pejuang Bagaimana Kuat Tidak Tidur Bagaimana Kebal Dengan Panas Dan Cuaca Yang Dingin Sekali Masya Allah Angguh Masuk Hutan Belantara Seluruh Medan Seluruh Cuaca Dikenali Dengan Tubuhnya Masya Allah Sudah Tidak Mikir Lagi Masalah Bakteri Kalau TNI Sudah Tidak Mikir Lagi Harus Menjadi Manusia Yang Tangguh Masuk Masuk Ketempat Tempat Kotor Berbeda Dengan Ilmunya Dokter Kalau ilmu Dokter Hati-hati Kalau masuk Air kotor Itu Bakteri Tapi Kalau TNI Tidak 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 Belajar Tahan Lapar Kan Masya Allah Kekuatan Fisiknya Luar Daripada Kekuatan Yang Umum Masya Allah Belajar Ilmu Beladiri Hingga Siap Kan Mengalahkan Musuh Bukan Juma Melawan Tapi Mengalahkan Musuh Kekuatan Kekuatan Musuh Itu Selalu Dibaca Selalu Saya Harus Lebih Daripada Kekuatan Mereka Saya Harus Lebih Daripada Kemahiran Mereka Saya Harus Lebih Hebat Dalam Strategi Perang Ketimbang Mereka Ini Ini Bagi Para Pejuang Para Pejuang Harus Seperti Itu Mau Tidak Seyogyanya Di Kelompok Umat Islam Ada Yang Seperti Itu Yang Kehidupannya Betul-betul Dilatih Diriyadh Untuk Menjadi Pejuang Yang Tangguh Dulu Lelukur-Leluhur Kita Dari masa Rasulullah Dididik Dididik Oleh Rasulullah Semua Ahlul Baiknya Semua Sahabat Sahabatnya Menjadi Manusia Manusia Tangguh Menjadi Pejuang Pejuang Sejati Faham Semua Perang Perang Allah Dididik Tidak Tidak Tidur Disedikitkan Tidurnya Masya Allah Dididik Kuat Tidak Makan Dididik Fisiknya Masya Allah Sehingga Sahabat-sahabat Nabi Menjadi Manusia-manusia Yang Luar Biasa Jangan Membayangkan Kita Umat Islam Bahwa Kehidupan Para Sahabat Nabi Ahlul Baik Nabi Radiyallahu Alhum Seperti Kehidupan Muslimin Di Masa Sekarang Atau Ustadz-ustadznya Atau Kiai-kainya Di Masa Sekarang Yang Begitu Rapi Disiplin Kan Jam Sembilan Tidur Nanti Bangun Tahjud Lalu Nanti Sarapan Pagi Sehari Semalam Makan Tiga Kali Rapi Gitu Kan Kasih Vitamin Pakai Vitamin Tidur Yang Cukup Masya Allah Kan Makanan Minuman Yang Begitu Enak Banyak Vitaminnya Tempat Tidurnya Yang Enak Suasananya Nyaman Begitulah Kehidupannya Lalu Kehidupannya Ngaji Kepada Nabi Sallallahu Alihissalam Upamanya Ada Jadwal Ngaji Dalam Sehari Berapa Kali Dan Semuanya Lah Jangan Dianggap Kehidupannya Seperti Kehidupan Para Sahabat Nabi Dididik Oleh Rasulullah Sallallahu Semuanya Menjadi Manusia Manusia Tangguh Manusia Tangguh Insya Allah Siap Untuk Tidak Tidur Tenaganya Gagah Gagah Ilmu Bela dirinya Luar biasa Ilmu Memainkan Pedang Tumbak Ilmu Memanah Ilmu Menaiki Kuda Memainkan Kuda Di Medan Perang Dan Hebat Hebat Semuanya Dididik Dari Kecil Asya Allah Tahan Banting Dalam Semua Cuaca Fahami Oleh kita Hayati Oleh kita Mencari ilmu Lihat di dalam Kitab Ihyan Bahwa para Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Di malam Hari Menghafal Quran Memahami Quran Sudah terbiasa Malam-malamnya Sahabat itu Di kampung ini Kedengaran Yang lagi Membaca Quran Hafal Quran Di sini Yang lagi Sholat Yang lagi Wirid Di sini Lagi Sholat Semalam Sudah terbiasa Hidup Malam-malamnya Hidup Malam-malamnya Dan Para sahabat Bukan di malam Hari Tidak tidur Lalu Di siang hari Sekian puluh jam Tidur Lah Tidak 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 Seperti itu Mereka Orang-orang Yang luar biasa Yang Yang sudah Terbiasa Tidurnya Sangat sedikit Sekali Tidurnya Sedikit Sekali Lihat Di dalam Ihya Ulu Muddhi Wanaumuhum Golabah Tidurnya itu Tidak ada yang Yang sengaja Ditidurkan Sekian puluh jam Lah Tidak Tapi Tidurnya itu Kapan saja Sampai Klimaks Tidak mampu Sampai klimaks Tidak mampu Sambil duduk Sambil berdiri Itu kan Nah Tidurlah Tidurnya Bukan tidur Disengaja Golabah Karena Maglub Karena sudah Artinya Sudah Tidak mampu Sampai Klimaksnya Seperti itu Dan tidak lama Langsung Bangun lagi Bangun lagi Terus lagi Zikir Ibadah Masya Allah Sehingga Para sahabat Nabi Dalam waktu Yang singkat Hat Hitungan Yang sangat Singkat Sekali Mereka Menjadi Manusia-manusia Yang hebat Dalam Waktu Yang singkat Bisa Menguasai Ilmu Quran Dalam Waktu Yang singkat Masya Allah Menguasai Ajaran Islam Yang sangat Luas Dalam Waktu Yang singkat Doanya Diijabah Dalam Waktu Yang singkat Mustajab Doa Dalam Waktu Yang singkat Ingat Dalam Waktu Yang singkat Masya Allah Sahabat Nabi Baru Saja Memeluk Islam Kemarin Waktu Yang sangat Singkat Seminggu Dua Minggu Sudah Berubah Segalanya Hatinya Sudah Langsung Terang Hatinya Masya Allah Berubah Sikapnya Berubah Akhlaknya Amaliahnya Berubah Sehari-hari Masya Allah Menjadi Menjadi Ke Indonesia Melahirkan Melahirkan Terbiah Doanya 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 Dalam Waktu Yang singkat Mencatat Orang-orang Yang Gagah Sakti Mandraguna Dalam Waktu Yang singkat Mungkin Dalam Waktu Yang singkat Kalau Kehidupannya Seperti Kita Hati-hati Gak Mungkin Gak Gak Mungkin Makan Terjamin Enak Sehari Semalam Tiga Kali Tambah Kopi Tambah Udud Tambah Basok Tambah Sirop Wah Dan sebagainya Sampai Perut Offset Kedepat Masya Allah Pakai Vitamin Vitamin Itu Vitamin Ini Tempat Tidurnya Juga Yang Dienak Tidur Gak Boleh Kurang Dari Delapan Jam Subhanallah Masya Allah Pakaian Yang Begitu Bagus Yang Begitu Rapih Pokoknya Kedinginan Dikit Udah Siap Pakaian Yang Anget Gitu Kan Masya Allah Siap Payung Siap Pokoknya Segala Siap Nah Sehingga Kita Merasakannya Kalau Kalau Kebiasaannya Seperti itu Kurang tidur Sedikit Saja Puyeng Ya enggak Kalau Kurang Makan Dikit Aja Gimana Nah Nah Udah 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 Nggak Kuat Nggak Kuat Insya Allah Kedinginan Dikit Aja Kedinginan Kehujanan Dikit Aja Udah Peluk Udah Selesma Keanginan Dikit Aja Udah Masuk Angin Ya Namru Masya Allah Itu Kalau Kurang tidur Biasanya 8 jam Kurangi 2 jam Nanti Kodoknya Bisa 10 jam Kenapa Karena Kebiasaannya Enak Kebiasaannya Enak Mana Mujahadahnya Nggak ada Nggak ada Mujahadah Nggak ada Nggak ada Mujahadah Karena Hari-harinya Bukan dalam Mujahadah Hari-harinya Dalam Memenuhi Keinginan Hawa Nafsu Bukan dalam Mujahadah Nah Ini kehidupan Umat Islam Di zaman kita Dan kita Rasakan Hatta kita Kiai Hatta kita Kiai Enggak Jangan sampai Membayangkan Kehidupan Sahabat Seperti kita Kan Tidak Tidak Masya Allah Buya Dapat Tarbiah Dari Apa Ayahanda Apa Cerita Bagaimana Kehidupan Umat Islam Di zaman Di atas Apa Masya Allah Tarbiahnya Seperti Apa Katanya Apa Semua Anak-anak Kakek Mama Yang Bojok Itu Jam 10 Sudah Dibangunkan Oleh Mama Yang Harus Mandi Di Citaru Dari Kecil Dari Kecil Lalu Setelah Mandi Wirid Sholat Wirid Itu Tidak Boleh Tidur Lagi Terus Wirid Doa Doa Segala Macem Sampai Subuh Subuh Berjamaah Wirid Lalu Ngaji Setelah Ngaji Dididik Kasab Tani Ke Kebun Ke Sawah Dan Terbiah Dan Terbiah Dididik Juga Selalu Berdikil Dalam Segala Gerak Geriknya Bibir Harus Selalu Basah Walaupun Sambil Nyangkul Hati Selalu Mengingat Allah Walaupun Sambil Kerja Terus Hafalan Quran Hafalan Keilmuan Masya Allah Tidurnya Hanya Sebentar Sekali Tidurnya Hanya Sebentar Sekali Jadi Dikolulah Di siang Hari Sebentar Satu Jam Untuk Cas Semalaman Lalu Kalau Bada Isya Setelah Sholat Isya Beres Sholat Twitter Segala Macem Disuruh Tidur Hanya Paling Dua Jam Tidur Sudah Dibangunkan Lagi Dan itu Ditarbiah Oleh Kakek Kan Dari mulai Kecil Seperti itu Ditarbiahnya Setahap Demi Setahap Selamanya Saum Setiap Hari Saum Nanti Saum itu Sambil Riaduh Doa Doa Ada yang Empat Puluh Harian Hizib Ini Selesai Nyambung Kehizib Yang Kedua Nyambung Kehizib Yang Ketiga Nyambung Terus Dididik Saumnya Juga Bukanya Takar Tidak Boleh Banyak Ditakar Lalu Kalau Bukanya Matang Puluh Tidak Makan Yang Sifatnya Tadinya Bernyawa Masya Allah Lalu Nanti Dididik Makanya Juga Istilahnya Bebetian Ada Ubi Tapi Tidak Boleh Kenyang Didikannya Itu Didikan Tarbiah Kakek Kepada Putra Putrinya Maka Dalam Waktu Yang Singkat Putra Putrinya Mengenal Hukum Allah Dalam Waktu Yang Singkat Putra Putrinya Mustajab Doanya Dididik Ilmu Biladidik Ilmu Dalam Waktu Yang Singkat Masya Allah Ini Belum Santren Belum Bagaimana Didikan Di Pesantrenya Dulu Kalau Didikan Pesantrenya Luar Biasa Seluruh Pesantren Di Zaman Itu Kata Apa Sama Mendidik Santrenya Seperti itu Mujahadah Sehingga Dalam Waktu Yang Singkat Santri Ini Menjadi Orang Orang Hebat Semua Santri Keluaran Pesantren Yang Dulu Keluar Dia Pesantren Bukan Cuma Dia Menguasai Ilmu Agama Tapi Doa Doanya Mustajab Di Pesantrenya Saja Sudah Punya Karomah Di Pesantren Belum Keluar Dari Pesantren Sudah Punya Karomah Bahkan Tidak Sedikit Dulu Orang Yang Belum Aja Pesantren Sudah Mustajab Doanya Karena Tarbiah Orang Tuanya Seperti Itu Nah Kita Sekarang Di Zaman Kita Bagaimana Di Pesantren Makan Tiga Kali Tidur Jangan Kurang Dari Sekian Masya Allah Tidak Ada Mujahadah Tidak Ada Riyadhah Riyadhah Yang Khusus Seperti Zaman Leluhur Kita Sehingga Sekarang Tidak Melahirkan Santri Santri Yang Istimewa Enggak Nggak Istimewa Bahkan Tidak Sedikit Keluar Dari Pondok Juga Dalam Keilmuan Saja Tidak Menguasai Keseluruhan Dari Fan-fan Yang Seharusnya Dikuasai Oleh Calon-calon Ulama Masih Banyak Kekurangan Pernah Ngaji Tapi Tidak Faham Dulu Ngaji Ilmu Balagoh Tidak Faham Tamat Alfiyah Tidak Faham Tamat Tidak Faham Ngaji Fatul Mu'in Tidak Faham Yang Faham Hanya Sedikit Saja Terima 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 Tarbiahnya Tidak Ada Keilmuannya Kurang Riyadh Doanya Juga Kurang Tidak Ada Riyadh Khusus Sehingga Santri-santri Yang Zaman Kita Ini Tidak Ada Kehebatannya Apa Kehebatannya Dulu Santri-santri Dulu Dan Dipesantrin Aja Udah Mustajab Doanya Udah Hebat-hebat Sakti-sakti Gagah-gagah Menguasai Ilmu Tangguh-tangguh Baginya Kenapa Belanda Tidak Bisa Menguasai Bangsa Indonesia Saat Itu Sehingga Belanda Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Alot Sampai 350 Tahun Padahal Indonesia Itu Punya Apa Tidak Punya Senjata-senjata Enggak Enggak Tapi Kenapa Enggak Bisa Dikalahkan Hingga Belanda Butuh Ratusan Tahun Sampai Ujung Ceritanya Tetap Kalah Belanda Allah Karena Apa Karena Saat Itu Umat Islam Di Indonesia Umat Islam Di Indonesia Mendapat Didikan Dari Para Wali-wali Songo Dengan Didikan Yang Luar Biasa Yang Luar Biasa Tangguh-tangguh Melebihi Gitu Kan Tentara Tentara Belanda Kegagahan Fisiknya Sampai Mustajab Doanya Sehingga Belanda Mengakui Belanda Takut Takut Masya Masya Allah Jadi yang memimpin Dulu Pemerangi Belanda Siapa Yang menjadi Panglima Ya ulama Ulama Jadi yang melawan Belanda Siapa Ya santri Kok bisa ya Ya bisa Masya Allah Hebat 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 Itulah Hebat Hebat Allah Allah Tidak Mungkin Bisa menjadi Orang-orang Hebat Tidak Mungkin Yang Membikin Organisasi Apa Nahdotul Ulama Siapa Ya Santri Kihasim Asyari Santrinya Bahkholil Madura Ini santri Bisakah Kita Sekarang Jadi Kihay Bikin Organisasi Sebesar Yang Dibikin Oleh Kihasim Tidak Bisa Tidak Bisa Kita Bikin Tidak Bisa Padahal Dulu Yang bikin Organisasi Siapa Ya Santri Santrinya Sudah Seperti Itu Fahami Oleh Kita Maka Kalau Umat Islam Ya Kalau Pesantren Pesantren Umat Islam Tidak Dikembalikan Kepada Manhaj Dan Kepada Sistem Pendidikan Leluhur Leluhurnya Maka Tidak Akan Ada Keistimewaan Tidak Akan Ada Keistimewaan Di Zaman Dulu Raja Raja Tunduk Kepada Santri Sehingga Putra Putra Raja Ingin Dipesantren Sehingga Rajanya Sendiri Mesantren Kenapa Karena Tidak Ada Dalam Ilmu Dunia Di Negara Manapun Yang Seperti Ilmu Yang Dikaji Dipesantren Dulu Dulu Fahami Subhanallah Mana Di zaman Kita Sekarang Pesantren Seperti Dulu Tidak 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 Kehebatan Apa Tidak Tidak Hatta Dalam Menguasai Agama Sekalipun Tidak Sangat Kurang Hatta Sekian Tahun Di Pesantren Pulang Ke rumah Sudah Kembali Lagi Langsung Berubah Jadi Kayak Satria Bajah Hitam Gimana Bisa Berubah Berubah Wujud Berubah Gimana Ya Saya Yang Dulu Sebelum Pesantren Kelakuannya Persis Seperti Saya Yang Dulu Waktu Di Pesantren Ngaji Wiri Dan Sebagainya Kok Bisa Itu Kan Tapi Kalau Pulang Dari Pesantren Ke Rumah Berubah Sifatnya Akhlaknya Seperti Saya Yang Dulu Dalam Waktu Sehari Pulang Ke Rumah Sudah Jadi Sayang Dulu Maka Sekarang Dimana Mana Di Pesantren Kepulangan Itu Tantangan Bagi Para Kiai Tantangan Bagi Pihak Pesantren Tantangannya Apa Ini Santri Kalau Pulang Jangankan Lama Satu Minggu Saja Dipulangkan Ke Rumah Nanti Susah Lagi Pulang Lagi Ke Pesantren Kenapa Karena Ini Santri Ini Jadi Kayak Satria Bajah Hitam Bisa Berubah Sekaligus Kalau Satria Bajah Hitam Nanti Kembali Laginya Juga Gancang Ini Gembalinya Gak Cepat Enggak Gancang Dari Rumah Sulit Ke Pesantren Sudah Sulit Lagi Ibunya Juga Pusing Karena Anaknya Kalau Sudah Pulang Gak Mau Ke Pesantren Lagi Begitu Datang Ke Pesantren Gurunya Melihat Pengaruh Perubahannya Itu Sehingga Ini Mempengaruhi Pendidikan Mempengaruhi Ini Loh Ke Pesantren Kok Jadi Begini Akhlaknya Kok Begini Akhirnya Banyak Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Olehnya Dan Sebagainya Padahal Baru Pulang Seminggu Pulangnya Bahkan Setiap Kepulangan Itu Tantangan Besar Bagi Pihak Pesantren Sudah 6 Tahun Sudah 7 Tahun Pesantren Pulang Ke Rumahnya Apa Keistimewaan Ketika Pulang Dari Pesantren Tuh Kalau Dulu Santri Dulu Kih Hashim Asyari Kih Ahmad Dahlan Santri Dulu Pulang Dari Pesantren Masya Allah Mencetak Ulama Ulama Mencetak Ulama Ulama Lagi Buka Pesantren Majelis Talim Senegara Yang Begitu Luas Masya Allah Pahami Oleh Kita Ayat Presiden Aja Tunduk Kepada Beliau Orang Orang Besar Tunduk Kepada Beliau Bagaimana Tunduk Doanya Mustajab Doanya Mustajab Kalau Kita Dengar Mustajab Doa Orang Orang Dulu Ulama Ulama Allah Awliya Awliya Allah Karena Keluar dari Pesantren Itu Jadi Wali Bukan Sekedar Jadi Ulama Biasa Tapi Jadi Wali Keluar Jadi Keluar Pesantren Insya Allah Tabarakallah Mungkinkah Manusia bisa berubah Langsung Menjadi wali Allah Tanpa Tarbiah Yang serius Tanpa Mujahadah Yang serius Tidak mungkin Tidak mungkin Ini harus melewati Riyadhah Riyadhah Mujahadah Mujahadah Tarbiah Yang sangat serius Sekali Yang luar biasa Untuk menjadi Orang yang tangkau Makanya Ini merupakan Jawaban Ya Buya Tanya-tanya Sebelum Buya Mengadakan Acara Ngaji Semalam Suntuk Bagaimana Leluhur Leluhur Ternyata Apa Cerita Abu Yahya Yahya Juga Cerita Dulu Ternyata Mama Yang Cibabat Yang Cibaduyut Mentarbiah Santri Itu Jadi ada Ngaji Malam Ngaji Jam 12 Malam Jam Satu Malam Terus Dididik Santri Itu Dididik Riyadhah Doa Terus Saum Di pesantren Ber Puluh-puluh Tahun Pesantren Itu Saum Sehingga Jadi Jadi Orang-orang Yang Tangguh Tidak Heran Begitu Keluar Dari Pesantren Masya Allah Betul-betul Menjadi Manusia Yang Istimewa Ternyata Tarbiahnya Seperti Itu Tanya Bagaimana Leluhur Kita Dulu Ternyata Jawabannya Kalau Ulama-ulama Dulu Sama Jadi Tarbiah Pesantren Pesantren Dulu Itu Sama Begitu Dimana Mana Sama Lalu Buya Berangkat Kesana Ke Yaman Bagaimana Di Yaman Eh Ternyata Sama Jadi Didikannya Seperti Itu Pesantren Seperti Itu Tarbiah Riyadhah Tarbiah Bangun Malam Masya Allah Menghafal Di Malam Hari Ngaji Memahami Di Malam Hari Bukan Sekedar Tahajud Bukan Bukan Dikerah Tahajud Masya Allah Faham Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan Tarbiah Seperti Ini Mudah-mudahan Kita Semuanya Oleh Allah Ta'ala Dipilih Menjadi Hamba-hamba Yang tangguh Hamba-hamba Yang Diunggulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Mudah-mudahan Keimanan Kita Disempurnakan Oleh Allah Dan Juga Akhlakul Karimah Kita Disempurnakan Oleh Allah Hidayah Yang Allah Berikan Kepada Kita Disempurnakan Oleh Allah Dan Segala Doa-doa Kita Dikubur Oleh Allah Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabi Al-Fatiha Al-Fatiha ala landa iman wa akhila atkiyya ulama nahgabil khayri wa nukwa kulla shar Rabbana asli lana kulla shu'un wa akhira birriza minkal huyun wawdi'allah Rabbana kulla duyur qabla ahdatiya narussul manun wa akhiri sur anta akram al-shatar wa shalatullahi takshir mustafa man ilal aqida ana wal wafa bi kitabin fihi linnashil shifa wa ala lalil kirami shurafa wa ala qabil mahsa bihil qurar amraydu qafan zabahat bihal aswa arwadu jayshabimain ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zurriyati wa batini wa zahiri amraydu qafan zabahat bihal aswa arwadu jayshabimain ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zurriyati wa batini wa zahiri amraydu qafan zabahat bihal aswa arwadu jayshabimain ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zurriyati wa batini wa zahiri yasiril amrah alayna suratan inna zalamra alayna wastajib minna do'ana karoma ya karima naktarrabul kurama yasiri l amrah alayna suratan inna zalamra alayna azuma wastajib minna do'ana karoma ya karima naktarrabbul kurama ya siri lamra alina surat dan inna dalam roh adina aduma wastajib minna duana karamaya gariman algarabbul kura Allahumma di nabi ulak wajan namim manisari ufirullah wala tuvalina waliyan siwak wala tajjal namiman khalaf amrak wasa ya Rabbana aqtarafna bi anna naqtarafna wa anna na asrafna ala lada ashrafna fatubh alina tawbah taksir li kulli haubah wa astur lana alawrati wa amini rawati wa gfir liwalidina rabbi wa mawludina wa alali wa alikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah awji ratin awsohba wal muslimina ajma' amini rabbi isma' padla wajuda manna ala biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa adatashi sahbihi walhamdulil ilahi alaikum warahmatullahi wa sallam Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah